Limsar kembali menemukan dua orang korban bencana banjir bandang di kota Ternate, Maluku Utara. Total korban meninggal berjumlah 16 orang. Limsar gabungan kembali berhasil menemukan dan mengevakuasi dua korban meninggal yang tertimbun material lumpur dan pasir. Dua korban ditemukan pada satu titik yang sama dengan kondisi tubuh tertimbun lumpur setinggi 1 meter. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke puskesmas Jambula untuk diidentifikasi. Yang kedua diketemukan hampir bersamaan pada pukul 11.18 di satu titik yaitu di sektor 1, 1A diketemukan dua korban tersebut dalam kondisi tubuh. Jadi total korban yang diketemukan sebanyak 16 korban. Sebelumnya banjir bandang melanda permukiman warga di kelurahan Ruah, kota Ternate, Maluku Utara pada minggu pagi. Hujan deras yang melanda sejak Sabtu membuat aliran kali mati jebol dan menerjang permukiman warga. Timsar gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan lumpur yang tebak di area terdampak. Informasi terkini dari Ternate kita segera bergabung dengan Jurnalus Kompasivi Agus Suprianto. Agus hingga saat ini bagaimana dengan pencarian tiga orang yang hilang akibat peristiwa banjir bandang yang melanda pada hari minggu kemarin. Baik, Jurnalus dan Saudara selamat siang. Dapat saya informasikan kembali pada pencarian korban banjir bandang di kelurahan Ruah ini di kota Ternate. Tim Basarnas dan Potensi Sar kembali menemukan dua korban lainnya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kedua korban ini diduga ibu dan anak ditemukan di lokasi yang sama pada pukul 11.00. Untuk informasi selanjutnya kami masih perlu melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Dan untuk pencarian berikutnya, Timsar gabungan masih tetap melakukan di titik yang sama di tempat ditemukan lokasi korban terbaru yang kedua hari ini. Dari informasi yang saya dapatkan juga diinformasikan bahwa korban yang terakhir atau yang satu korban terakhir ini adalah seorang nenek, keluarga dari korban, kedua korban yang baru ditemukan juga. Mbak Lee Juno. Ya Gus, untuk saat ini apa saja alat-alat yang perlu dikerahkan dan juga apa saja kendala terutama untuk mencari satu orang warga lagi yang masih hilang? Baik. Sejak kemarin hingga saat ini pencarian tidak bisa dilakukan dengan secara manual atau menggunakan alat-alat ringan. Sehingga harus diterjunkan alat berat seperti eksafator dan bulldozer sebanyak tujuh unit di lokasi untuk menggali lumpur dan bebatuan yang cukup besar. Kendala yang pertama hingga saat ini yang dikeluhkan oleh para tim SAR yaitu adalah tebalnya lumpur dan besarnya batu yang sulit untuk dilakukan evakuasi. Kembali. Ya Gus, untuk saat ini ada 18 orang meninggal dan bagaimana dengan korban luka-luka sendiri dan perawatan bagi warga yang luka dan para pengungsi warga hingga saat ini rumahnya hancur akibat banjir bandang? Betul. Saat ini untuk korban luka yang sudah informasinya masih 8 mungkin akan ada yang lainnya karena korban atau terdampak lainnya pun masih berada di rumah-rumah warga sehingga belum teridentifikasi. Dari 8 orang ini sebagian sudah kembali ke rumah ada juga yang sudah masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk para pengungsi dari informasi sebelumnya itu saat ini sudah berada di SMK Negeri 4 Kota Ternate atau di SMK Pelayaran. Para pengungsi sendiri meminta dari pemerintah untuk menyediakan seperti perlengkapan bayi dan untuk kebutuhan lansia. Nah perlu saya juga informasikan bahwa tadi Kepala BNPB Legend PNI Suaryanto juga melakukan perapet koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Ternate dalam penanganan dan mitigasi bencana banjir di Kota Ternate ini. Legend PNI Suaryanto menekankan terkait penanganan bencana secara berkelanjutan dan juga tadi diserahkan juga secara simbolis dana siap pakai dari pemerintah pusat melalui BNPB ke pemerintah Kota Ternate. Pemerintah Kota diminta harus melakukan identifikasi daerah yang sudah tidak bisa ditinggali segera diidentifikasi dan melakukan relokasi. Nah sementara itu Juno Kementerian dari PMK juga Bapak Muhajir Effendi mengatakan bahwa untuk segera ditindak lanjuti terkait kebencanaan ini pemerintah harus memberikan kelonggaran anggaran namun juga harus menggunakan anggaran yang ada secara efisien. Kembali Juno. Baik untuk saat ini adalah tanggap darurat untuk pencarian korban hingga satu orang masih dinyatakan hilang dan juga para korban yang selamat yang saat ini masih berada di pengusian membutuhkan bantuan oleh pemerintah setempat dan juga warga sekitar. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Agus Suprianto dari Ternate, Maluku Utara.